Selamat pagi teman-teman, kita review salah satu radio favorit yaitu Yaisu FT847. Ini adalah radio multiband all mode transceiver. Multiband terdiri dari 4 band yaitu ICF, HF, kemudian 50 MHz atau 6 meteran, 1,44 MHz atau 2 meteran, dan 4,30 MHz atau 70 sentian. Nah, radio ini disebut handal karena memang dilengkapi dengan fasilitas satelit. Kita lihat di sini satelit, kalau Anda nyalakan, nah ini satelit. Ya, nanti kita akan tes atau kita coba fungsi-fungsinya tombol-tombol yang di depan ini. Oke, radio ini terkenal bandel. Saking bandelnya sering digunakan oleh NASA dan kalau di Indonesia itu L8 ya, untuk mencari sinyal luar angkasa dengan satelitnya itu atau dengan kebandelannya. Jarang rusak, layarnya lebar panjang gitu kan, angkanya cukup besar kelihatan. Powernya, untuk HF powernya mencapai 120 Watt, 130 bahkan, itu HF dan 50 MHz. Langsung kita tes, hanya mungkin beberapa kali saya harus memindahkan konektor di belakang, karena radio ini betul-betul pengamanannya untuk antena, dia siapkan 4 antena sehingga 4 konektor yang berbeda. Di belakang ini ada 4 konektor untuk HF, untuk 50 MHz sendiri-sendiri. Sehingga kalau Anda punya 4 antena, Anda bisa pasang semua langsung di sini. Kita coba langsung powernya dulu, ini bisa dipencet di mic, bisa juga langsung di MOX ini ya. Nah ini dia, 120 ya, kalau ini dia 120, oke, ini 120, di 7 MHz, oke. Nah untuk tambahan informasi, untuk HF dan 50 MHz-nya, ini frekuensinya sudah terbuka lebar general coverage. Untuk TX maupun RX, dari 1 sampai 30 MHz, untuk HF-nya, kalau 6 meter, 50 MHz-nya, dari 50 sampai 60 MHz, itu terbuka. Untuk kita cerita TX-nya. Ya ini sudah di 7, kita coba embamannya di 11, embamannya. Di 11, nah ini putaran di sini untuk mutar cepat ya, nah ini di 11, oke. Sorry, modenya FM, nah ini dia, 120, 120 ya. Nah karena di sini indikator radionya maksimal 100, jadi tidak terbaca kecuali mentok 100. Tapi aslinya 120, terakhir kita coba di, ini FAS, kalau FAS itu langsung lompat ya. Nah ini bisa band begini, nah ini di 27, oke kita FAS, nah ini FAS, nah 27. Ini sekebanyakan ya, saking cepatnya ini, kalau FAS ini begini. Wow, ini bisa menggunakan ini juga, nah sorry, FASnya kita matikan, nah ini 27, oke, 27, waduh, udah. Nah ini FM, 27 MHz atau 11 meter, 120 Watt, ya. Nah ini bukti bahwa HF-nya 120 Watt sekaligus frekuensi general coverage open untuk TX ya. Rx-nya otomatis ngikutin ya, dari 1 sampai 30, ya. Nah ini sampai 31 segala macem, ya. Nah ini masih bisa TX ya, cuma tidak kita sarankan karena udah di luar 30, ya. Bisa semua ini. Kita sekarang coba di 50. Nah 50 ini kita mesti ganti, konektor belakang, gitu. Konektornya di sebelahnya HF. Ini 50 MHz atau 6 meteran, ini sering digunakan terutama pada saat apa, misi kegiatan penanggulangan bencana contohnya. Atau misi kemanusiaan lainnya. Ini lihat, 130, ya. Di 6 meter 130, disini tetap mentok 100. Kita coba sampai 60 MHz. Nah ini masih bisa ya, 120 Watt. Masih bisa. Wah ini masih tinggi sekali, sampai 70 kalau nggak salah. Nah ini masih bisa tapi kecil. Ya, tidak disarankan. Nah disarankan 50 sampai 60 aja. Oke. Udah 2 kita coba, itu terbuka lebar 50 sampai 60. Kalau standarnya itu 50 sampai 52 atau 54. Oke, kita pindah ke, apa namanya, ke 2 meter atau 144. Nah ini 144. Kita pindah lagi konektornya, 144 atau 2 meteran, itu ada konektor tersendiri. Ya. Nah ini dia. Ini standarnya, 144 MHz ini standarnya 50 Watt. Yang terbaca oleh program radio 50 Watt. Sehingga nanti kalau Anda lihat disini 50. Padahal ini sudah di trim mencapai 80 Watt lebih. Ya. Kita lihat. Nah ini dia. Hampir 90, 90. Tapi disini 50 ya, karena programnya dibacanya maksimal 50. Padahal kalau Anda ukur benar, ini sudah di trim mencapai 90 Watt. Ya, mendekati 100. Nah 144 ini, TX-nya, hanya 144 sampai 15999 TX ya. Kalau RX-nya lebar. Nah ini, 16 dia nggak mau error. Kalau Anda putar sedikit 1599 dia mau. 90 Watt. Gitu ya. Kalau RX-nya tinggi banget, apa lebar banget ya. Ya, sampai RX-nya itu sampai 17, 174 kalau nggak salah. 173, ya 173 apa 174? 17399. Ya betul ya. Hampir 174. Anggaplah batas terakhir 174. Oke, nah bawahnya 108. Ini dia 108. Untuk RX ya. Jadi bisa semuanya. Oke. Jadi yang general coverage untuk VHF 2 meteran hanya RX risiknya aja. TX-nya dibatasin, diamatir. 144 sampai 146. Oke, kita pindah lagi ke apa namanya ke 4.30. 4.30. Nah ini dia. Terakhir antena pindah 4.30. Oke. Nah ini dia. 4.30. 4.30 ini juga sama dengan VHF tadi 2 meter. Standar programnya 50. Nanti di sini akan keluar 50. Tapi di sini bisa 80 atau 90. Kita lihat. Ini dia. 90. Di sini tetap 50. Ya. Karena dia tidak bisa merubah program yang ditanam di chip radio itu. Dia mengenali hanya 50. Tapi kenyataannya kita udah trim menjadi 90. Nah ini di bawah 4.30. Nggak bisa. Karena masih terkunci. Sehingga TX-nya hanya 4.30 sampai 4.399. Nah tapi ini duplex ya. Kita ubah menjadi VHF-nya matikan. 4.38 masih bisa. Nah ini dia. 90 Watt. Di sini tetap 50. 90. Jadi TX-nya boleh dikatakan untuk UHF dari 4.30 sampai 4.40. Maksimal 4.40. Nah kalau RX-nya ya terbuka lebar. Ya kita lihat RX-nya sampai di berapa. Ya kalau nggak salah sampai 500 ya. Ini 4.39. Nah ini kalau kita fast. Nah cepat ini langsung di sini yang ganti. 4.50, 4.60. Nah 510. Nah ini balik. Jadi paling bawah 4.20, paling atas 5.10. Untuk jernal coverage RX-nya ya. Sehingga Anda bisa mendengarkan semua. Baik itu damkar yang masih menggunakan frekuensi ini. Ambulan atau beberapa kegiatan sosial lainnya. Ini di UHF. Clear ya? Oke. Kalau sudah gitu sekarang kita coba. Ini tadi kita turunkan 4.30. Oke. 4.30. Kita coba satelit. Satelit. Ini berarti. Nah ini dia. Ini kemudian ini kita ubah menjadi. Oke. Ini menjadi. Apa? VHF. Ya satelit. Satelit. Ini dia. 4. Oke. 45 ya. Boleh lah. Atau. Ya boleh 4. 1.45 gitu ya. Nah 1.45 satelit itu. Ini kita nyalakan. Nah ini dia. Ini pindah. Ini karena masih UAF. Kita ubah lagi. Nah ini dia. Satelit. Nah. Mana tadi. Sorry. Satelit. Ini VHF. Ini UAF. Gitu satelit. Dari VHF ke. Dari UAF ke VHF. Ya. Nah saya pingin dari VHF ke UAF. Ini VHF. Kalau kita pindah gini. Ke 45. Oke. Ini berarti konektornya. Antenal ke VHF. VHF. Oke. Ini satelit nanti disesuaikan frekuensinya ya. Bisa dilihat satelit di berapa. Ini kita lihat. Ini berarti benar yang. Oh sorry. FM. FM. 4. 1.45 masih oke. 4.35 masih oke. Berarti. Ini benar tadi di UAF. Ya. Konektornya. Karena mancarnya di UAF. Hmm. Sebentar. Oh ini LSB. Sorry. Sorry. LSB. Ini kita ganti menjadi FM. Gitu ya. FM sama FM. Satelit. Nah. Ini FM. Ini oke. Kita pencet. Nah ini dia. Ya. 90 Watt. Anda bisa ngobrol disini. Gitu kan. Lalu menggunakan mode boleh. Tergantung ya. Ini yang saya ganti mode FM. Karena biar terbaca powernya. Oke. Begitu juga mau diganti juga bisa. Ini gitu. Nah ini keluarnya di VHF. Anda transmit disini. Anda monitor di U. Tapi transmitnya di V. Ini gitu. Oke. Ini kita pencet. Ini dibalik aja. Nah ini dia. 90 Watt. Ini satelitnya. Ini satelitnya. Jadi pada prinsipnya penggunaan satelit disini adalah crossband. Crossband yang umumnya dipakai adalah V ke U atau U ke V. menggunakan jasa orbit satelit yang melintas di langit di atas kita. Nah itu bisa nanti di googling apa namanya jadwal orbit satelit kemudian frekuensinya di berapa karena komunitasnya udah cukup banyak. Ya jadi satelit yang kita maksud disini hanya semacam repeater yang sangat tinggi terbang di langit dan melintas gitu ya. Bisa digunakan untuk Nusantara, satelit kita. Itu ada jadwalnya silahkan saja. Itu yang sangat menarik dari radio ini. Jadi ada 5 fasilitas yang disediakan oleh radio ini. Oke. Kembali kita ke HF. HF. Oke ini di 7. 7 SSB. HF. SSB. Memang kalau punya antena lengkap enak ya mestinya ya. Jadi kita gak copot-copot tapi karena ini hanya untuk tes. Mengukur biar gak terlalu banyak alat ya. Kita harus siap-siap ganti konektor di belakang. Oke. Ini kita tes fungsi lainnya. Nah SSB contohnya ya. Ini kebetulan monitor saya aktifkan. Ini monitor disini. Monitor. Nah ini. Eee. 100 ya. Eee. 100. Ya suara biasa saja 100. Oke. Halo. Oke bro. Lagi di mana bro? Nah 100 ya. Ini bagus sekali. Kemudian kita tes monitor tadi yang belum sempat. Tes satu percobaan monitor FT847. FT847 multi band plus satelit. Oke. Ya ya monitor oke. Nah kemudian tunernya disini ada tulisan tuner. Ini opsional. Biasanya ada pasangannya dia FC20 tuner. Biasanya digunakan hanya untuk AF dan 6 meteran tuner. Mox tadi udah kita coba ya. Semuanya seperti biasa. Ini RF amplifier-nya untuk menarik sinyal. Nanti kita coba sekaligus REK ya. Monitor udah. Ini search sinyal ya. Si W semuanya normal. Voice. Ini voice juga opsional. Ada modul kecil. Untuk suara tiruan ya. Ini fast sudah oke. Normal. Semuanya empuk ya. Empuk. Nah. LSB. Ini tune apa lagi. Ini tadi up down sudah. VFO dan memory. Ini memory. Ini VFO. A dan B. Split. Nah split juga bisa nih tuh. Ya. A dan B split kebetulan sama. Nah ini DSB-nya. DSB-nya nanti di setelan low cut dan high cut. Ini ya. DSB-nya berjalan normal. Big gil nanti ini juga oke. Notes juga oke. Noise reduction juga oke. Bagus nih. Ya. Saya kira itu aja yang perlu dijelaskan fungsinya. Semuanya normal. Bagus sekali. Tidak ada masalah. Masalah kondisi radionya fisiknya masih full original. Semuanya catnya semua asli. Bawaan pabrik. Termasuk pernik-pernik perlengkapan tombol knob dialnya itu. Yang terkenal dengan dial fastnya ini. Nah. Ini keren sekali. Tergantung kalau Anda pakai fast disini lebih cepat lagi. Ini semuanya asli. Tidak ada penggantian. Tidak ada servisan atau apa-apa. Dalamnya full original 100%. Radio ini dilengkapin dengan hand mic MH31 B8. Juga original ya. Asli. Dan kabel power besar ya. Ini mampu meredam 200 watt tanpa panas gitu ya. Dengan 2 C crank dan 2 scone. Itu ini dia radio andalan kita. Sangat bandel. Belum pernah saya dengar radio ini mengalami kerusakan. Sejauh ini asal pemakaiannya masih benar. Kita persembahkan kepada Anda. JSU FT847 All Mode Transceiver. ICF 50 MHz PAF dan UHF. Plus satelit. Ini dia satelit kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati.